hai 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 kisar-kisar dan nampak kita bakal segera masyarakat jam kita go Royal Raft yang melawan dengan Tokyo striker dimasukkan senstrom senstrom yes bener-bener senstrom waduh karamelnya berhasil mendapatkan kill dan ada yang menggunakan P90 pepskaya menggunakan biasa ya senjata favoritnya hati-hati diara JP nampaknya mencoba untuk melakukan dua namun oh oh klatnya kasih tahu kasih tahu dua kill yang sangat baik didapatkan oleh Royal Raftel Sades dan sekarang mulai bakal melakukan rotasi ke arah B-side mungkin sudah ada pepskaya di garis depan namun dua kill yang sangat baik didapatkan oleh tim Tokyo juga dua melawan tiga dan empasis yang berhasil mendapatkan double kill agresif di kiri eh klat 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 waduh aduh tapi kita lihat udah ada info harusnya dan kali ini empasis uh sangat disainkan miss sekali tapi kita lihat kali ini empasis bakal mengejar satu pemain tapi pede banget ya empasis langsung melakukan pergerakan langsung ketahuan yes langsung dapat kill dan misalkan Hucew menggunakan dual Chrisnya melawan dengan empasis dia bakalan nahan sih Hucew nggak mau nyari dia oke bener banget tapi harusnya empasis juga mengetahui udah ada yang pemain yang cukup dekat kita lihat kali ini empasis bakal melakukan blending bomb tapi masih sangat bersahabat empasis kali ini menunggu masih kebingungan juga ya dia masih ngecek ngecek terlebih dahulu takutnya tiba-tiba datang oke udah mendengar nampaknya hati-hati empasis Hucew Hucew empasis keluarkan kepalanya namun tidak masih bisa beruntung ke satu poin terakhir dari Royal Rafter yaitu empasis satu poin pertama dimenangkan oleh tim dari Tokyo Stryker yang kita lihat kali ini Yap satu kosong didapatkan oleh tim Tokyo Stryker PB bener banget dan kita lihat round kedua juga gimana tadi sangat disaingkan kali XPRM dia harus salah karena harus mati karena sepanggung oke Clutch bakal menjadi orang Oh kasih tahu Clutch luar biasa sekali lu bisa lihat pergerakan yang sangat luar biasa sekali tahu Clutch yang berhasil menambahkan double kill bahkan lempar lagi Clutch langsung duel lagi ekstrimnya berhasil menambahkan kill double kill yang ketiga caramelnya berhasil menambahkan double kill dan dibalas oleh Juwan menyisakan agresif seorang diri yang udah ketahuan posisinya berada di arena tentunya agresifnya hati-hati berada di arena juga udah bakalan ketahuan langsung beredel habis dan akhirnya Juancu yang menjadi penutup kill untuk tim Royal Rafter sadis ini dua round berturut-turut bener-bener permainan sangat-sangat cepet banget ya Iya ini dia bisnis Royal permain yang sangat barbar udah terkenal dari dulu entah Royal land-up yang lama dan juga yang baru ini udah ciri khasnya dari Royal gitu selalu bermain sangat amat barbar ya sangat agresif sekali tapi nampaknya kali ini mereka menunggu spam bomb bomb yang mungkin bakal dilamparkan oleh tim dari Tokestrike tapi nampaknya tidak ada sama sekali ini jadi agak cukup kebingungan dan kita lihat pepskai berada di bar atas dan kita lihat empat bakal akan spam granat kali ini masih bener-bener dicek-cek terlebih dahulu clutch yang sangat luar biasa untuk mendapatkan info-info dan bahkan mendapatkan double clutchnya sudah mulai bergerak nampaknya kita lihat sekarang satu kill didapatkan clutch mulai bergerak satu kill didapatkan ada pepskai masih bisa menghindari dapatnya bom yang sudah dilontarkan tadi ekstrimnya berhasil melakukan satu hucew tadi yang tumpang juga tiga melawan empat sekarang menjadi keuntungan untuk tim Royal Raftel Sades 4 melawan 3 come on Royal Raftel Sades 4 melawan 3 eh clutchnya kanan clutch masih bisa menghindari pelurunya tentunya clutch yang begitu luar biasa namun tidak bisa menghindari peluruh dari seorang agresif tiga melawan tiga sekarang BSC sudah mulai dikuasai harusnya menjadi keuntungan untuk tim Royal Raftel Sades karena satu pemain itu agresif yang sudah terkena hit yang cukup bermain ras juga bener banget sekarang tiga telawan tiga kita lihat kali ini masih tidak tersabar dari kedua tim dari tim Royal juga tidak melakukan planting terlebih dahulu ekstrim kali ini uuh dibalikin lagi cuy udah mantekin udah mantekin terus cuy tapi dari tim Tokyo sendiri dapatnya menunggu tim Royal untuk melakukan planting iya ini sabar banget kita lihat ekstrim jedar hit aduh dia malah lihat karena yang berbeda kami yang tidak pas dan pepsky yang berhasil memberi di langsung dua kill bahkan didapatkan oleh pepsky satu tersisa karamel juan cuy masih ada ini dia juan cuy save bro lagi dan lagi juan cuy ini round sudah dapatkan oleh Royal Raftel Sades kali ini wah ini bener bagus banget sih permainannya ini map CT bro ini map CT serius dan dari tim pepsky sendiri sangat luar biasa dengan page mempunyai yang berhasil dapatkan dua pemain tadi dan kita lihat kali ini di round keempat kita oke klats yang menjadi pembuka badan lagi 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 terus pokoknya satu HP masih bisa menghindari tentunya klats yang pencah banyak sekali spam bomb hati-hati sebelah kanan klatsnya nggak bisa menghidari wadah wadah depan dari seorang klats luar biasa sekali satu keli dapatkan itu masih bisa menghindari bom yang begitu amat Wow banyak sekali sangat berani sekali mendapatkan atau nyaris aja namun juan cuynya berhasil mendapatkan kill juga dua melawan dua sama-sama agresif karamel dari arah arena tentunya permain yang sangat bar-bar dari kedua tim Wah gila sih ini baru-baru sekali dan kita lihat kali ini juga di Juan juga Ice cream memang hit banget kita lihat agresif bersama dengan Karamel masih banyak banget HP yang didapatkan oleh mereka dan kita lihat Juan masih bersabar sekali udah kelihatan harusnya kelihatan cuy waduh timingnya dan kita lihat Juan masih bersabar sekali udah masih ada dua menit cuy sabar Juan cuy sabar cuy Oke karamel nggak ketawa posisinya kita pinggir gitu saja tapi nampaknya masih bisa untuk dihindari oleh tim dari Karamel kita lihat kali ini bakal ke arah JP Oh wah ini udah tekan ser banget ya dan 1 menit 40 detik soalnya darah dari tim Royal ini enggak cukup banyak masalahnya 10 dan juga Juan cuy mungkin 20-an gitu lah Oke kita lihat kali ini Oke pelan Juan cuy 24 ya perlahan pelan waduh warna ini udah tekan banget sih sama sih sabar agresif Oke Juan cuy pelan dia bener-bener jaga stepnya banget kalau dia mencet shift ini kedengeran masalahnya ya bener banget apalagi Karamel tepat berada di belakang dia ya dan ya oke di menit satu bener-bener sabar udah ketahuan posisinya satu orang dan Oh bomnya pas banget loh di situ dan kita lihat Juan cuy sekarang tersisa 55 HP wuuh dari masih Yes masih bisa tentunya udah ketahuan posisinya juga dan oke Juan cuy save save round lagi please masih bisa masih bisa dan kita lihat kali ini Juan cuy Yes yang teropen oh my god Oh satu sama sekali agresif juga masih full HP cuy masalahnya Oh udah ketahuan posisinya waduh gila licah banget dia langsung kesana dong ini nengok sedikit masalahnya langsung kelihatan juga sih Yes waduh gue deg-degan banget cuy ini bisa sih cerdas banget kalau seandainya ditahan Oke sabar masih bisa cuy bye 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 nampaknya dari tim kenapa nih waduh cewaduh cuy sabar-sabar ya sekali ya DC menang tapi menang ya menang tapi nampaknya masih berlanjut ya masih berlanjut dari masalahnya tapi esoknya tadi ada juan ya lumayan terakhir berhasil untuk mendapatkan lagi momen kayak gitu lagi momen ya cuy masalahnya tapi it's ok sore saat luar biasa saya tadi dari juan ya dia bener-bener nggak open badan dan dari agresifnya juga terlalu lama nggak sih untuk lu bisa lihat klats yang gua bilang apa ini bener-bener ninja pergerakan terlincah nomor satu di pbk ya kayaknya bocah loh itu lalu nya aja yang ketuaan iya waduh tapi juga sangat luar biasa mendapatkan sekarang total skor sementara berarti 31 ya untuk tim Royal MAPCT bro tapi Royal luar biasa kayak luar biasa dan bisa jadi ini adalah kesempatan tim Indonesia untuk map ketiga ya Oke kita bakalan langsung play lagi karena tadi ada sedikit diskonek dari observer kita dan 31 skor sementara dan ini dia sudah melakukan setupnya dua pemain sudah berhasil tumbangkan tiga melawan lima dan lagi-lagi juan cuy sekarang nampaknya klatsnya udah ketahuan posisnya namun karamelnya harus menumbangkan seorang juan cuy dua melawan lima menerbatas karena dua dilawan lima cukup sulit banget dan waduh nampaknya beberapa pemain dari tim Royal kali ini harus mati karena spam granat ya Yap kita lihat kali ini hati-hati empasis masih bisa dua melawan lima pelan perlahan empasis dan juga pepsi Oke menambilkan tahan tipisnya jadi potong-potongan keren banget gitu dari tim kokyo striker dan satu kita dapatkan namun tidak untuk yang kedua dan dua skor sementara 32 skor sementara kita lihat kali ini dari tim Royal cukup tertinggal karena satu pemain harus ter kita lihat kali ini lima lawan lima Yap dan ini dia mulai lakukan setup lagi perlahan waduh klatsnya udah terkena hit bom nampaknya udah kayaknya kita udah tahu gitu pergerakan dari klats tuh bakalan kayak cepet banget untuk melakukan pengecekan dan tentunya dari tim Tokyo striker PB sendiri udah mengantisipasi pergerakan dari seorang klats dari pemain-pemain dari Royal sendiri udah mulai kebaca sih permainannya dari tim Tokyo tapi kita lihat kali ini masih bersabar melakukan spam runner tapi demangnya tidak membuahkan hasil ya wuuh ya kita lihat kali ini betul sekali namun dari klatsnya pun masih kita lihat pergerakan yang bener-bener sangat luar biasa ekstrim menjaga di arah JP ada spam balik mencoba untuk menahan pergerakan terlebih dahulu dari tim Royal Rafael Sades mencoba untuk masuk ke arah side B melakukan pengecekan sudah terlihat satu pemainnya hati-hati ada bom masih bisa hindari namun tidak nampaknya si Nox yang tadi berhasil mendapatkan klats bom yang kedua hati-hati bom yang kedua dan dapat lagi luar biasa Oh caranya begitu ya dan atlinoknya berhasil melakukan triple kill kali ini menjadi last man standing dari tim Royal Rafael kali ini tapi bakal langsung iya tiga sama it's oke masih masih bisa masih bisa sabar slow slow ini macete ini macete tenang kalem-kalem lu bisa lihat kemarin pas lawan AAA Royal ini sangat-sangat agresif dia di press terus di press terus loh sampai setengah gitu makanya itu ini gua masih kepede banget ini saya masih cari poin lebih dulu dari Royal Rafael Sades di Tero ini udah jadi keuntungan banget seharusnya untuk tim Royal Rafael Sades yang mendapatkan tiga poin yang nermat dan kita lihat di sini website dengan pinah intinya hal ini masih sangat bersabar aja ini kita lihat arena bakal sekiranya dimasuki oleh tim dari Royal Rafael tiga pemain sudah berada dalam arena kali ini dan nampaknya dari bar sendiri gak terlalu dihitung tapi kita lihat clutch bakal memasuki di arah bar tapi masih disontoh di tahan nampaknya ya clutchnya bakalan masuk namun tidak untuk peluru dari seorang HCO tadi clutchnya harus tumbang sekarang mencoba untuk masuk di arah arena yang berhasil mendapatkan kill dari JP-nya oh oh juan juinya langsung saja mengantisipasi serangan yang ada dari JP dan kita lihat sekarang agresi pepskai namun tidak untuk peluru dari seorang Kaspian satu melawan tiga sekarang Juancui tersisa ini dia biasa Juancui ini selalu melakukan save round udah ketahuan posisinya namun tidak untuk peluru dari seorang Kaspian empat tiga satu poin lagi untuk Tokyo Striker sebelum melakukan Cangsa kita lihat kali ini wah permainan sebenarnya tadi sangat luar biasa dari Sainox ya berhasil mendapatkan frag grenade dua kali ya betul wah itu sih sangat tidak disangka-sangka betul dan kita lihat sekarang Tokyo Striker PB 4-3 mulai mengetahuan ritmenya sudah melakukan pressing nampaknya clutch langsung bakalan membuka di arah towernya mencoba untuk melakukan pergerakan-pergerakan manjanya dari seorang clutchnya dan kita lihat clutch sudah terkena hit bom juga tiga empat score sementara masih pepskai menggunakan test 90-nya jarang-jarang banget dan pepskai langsung berhasil mendapatkan headshot terhadap caramel dengan melakukan jump shoot berhasil mendapatkan headshot sangat luar biasa kali ini kita lihat apat lawan dua Yap jadi menjadi keuntungan tentunya untuk tim Royal Raftel Sades bener banget 4 lawan dua masih ada kesempatan Kaspian juga berhasil melakukan pepskai kali ini 3 lawan 2 oh oh kesempatan banget nih masih diungguli oleh tim dari Royal Yap ayo nunggu clutch untuk membantu diarah B-side-nya melihat pergerakan dan langsung saja dibredel habis oleh Juan misalkan Kaspian dan langsung dibredel habis oleh clutch 4 sabar sekarang bener banget ini bener-bener pertukaran yang sangat luar biasa ya Yap betul wah ini jasa P gak bisa seri juga sih mudah-mudahan kalau misalnya Royal Raftel Sades menang berarti kita bakalan lanjut ke map ketiga kemungkinan Royal yang bakalan maju untuk melawan A-A-A ya ya sebenernya kita lihat di sini agresi perhasilkan satu main itu spas, pepskai juga harus tumbang kali ini dua di lawan lima waduh tiba-tiba berjalan cuy dan 5-4 5-4 menangkan oleh Tokyo Stryker wow masih udah kecepat musik 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 musik